Kapal ditahan dan ditelantarkan berhari-hari, ratusan nelayan Probolinggo menggeruduk pelabuhan Kalbut Situbondo selasa siang. Polisi sampai harus menggunakan kendaraan meriam air untuk meredam emosi para demonstran. Teriakan para nelayan ini terjadi saat masa yang hendak masuk pelabuhan Kalbut Situbondo, Jawa Timur diadang aparat. Tensi semakin tinggi saat demonstran mencoba merangsek masuk pelabuhan. Aparat kepolisian sampai harus membuat barikade menggunakan kendaraan meriam air di pintu gerbang pelabuhan. Nelayan menuntut petugas pengawas sumber daya kelautan dan perikanan PSDKP Benoa Bali segera membebaskan 5 kapal nelayan beserta 15 anak buah kapal. Mereka menuding tindakan menahan kapal mereka di pelabuhan terlalu berlebihan sebab nelayan mencari ikan di zona yang diperbolehkan. Aksi meredah saat hujan deras, apalagi sejumlah perwakilan diterima petugas PSDKP Benoa.